Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi gak bisa dilihat oleh mata telanjang. Cuma belakangan ini gokil juga gitu loh. Makhluk-makhluk asral yang di Black House-nya Panji Petualang ini mulai nakal. Mulai berani menampakkan diri. Seperti yang di videonya Mas Galuh. Sebetulnya kan Panji sendiri sekitar 2 bulan lalu itu udah... Apa namanya, memeriksa, artinya memeriksa keberadaan makhluk-makhluk asral ini bersama salah seorang yang memang ahli di bidang itu ya. Itu di videonya, di video Panji yang... Kayak kalau gak salah sekitar 2 bulan lalu itu saya sudah nonton videonya. Nah ini yang lagi rame sekarang ini kan tentang videonya Mas Galuh nih temen-temen. Ini kita lihat... Coba sebentar... Saya mau nonton lebih jelas ya... Nah ini dari mulai... Dari mulai ada suara motor nih temen-temen. Itu memang ada... Ada seperti api keluar ya ke kandang di Black House. Terus ada kandang besi juga yang dia itu berpindah tempat sendiri. Sampai-sampai nih Galuh, Alfri, sama satu lagi tuh Mas... Setelah satu lagi... Dia sampai kaget... Temen-temen... Pada lari mereka... Oh... Sakit ketakutannya sampai salah lari ya... Gokil juga ya... Makhluk-makhluk astral ini sudah mulai berani menunjukkan diri gitu loh... Termasuk nekat... Sekarang dulu temen-temen... Waktu gue kesana ya... Waktu gue ke tempat Panji... Itu... Black Foss itu belum seperti sekarang... Waktu itu sama Satwa Sati... Sama Arbi Reptil... Terus sama siapa lagi ya... Sama bumi reptil... Nah itu sama kakaknya Arbi juga... Kakaknya Arbi... Jadi waktu itu... Temen-temen... Malam kedua... Malam kedua gue di tempat Panji itu... Kita akan herping... Herping ke hutan karet... Di... Dekat rumah Panji Petualang... Terus... Setelah dapet... Setelah selesai herping... Kita tuh langsung ke Saung... Langsung ke Saung... Tempat istirahat ya... Di situ ada Saung... Di tengah sawah... Di tengah... Empang gitu ya... Empang kering... Nah kita istirahat... Nah ini... Nah ini dia... Saungnya... Nah di sini kita istirahat... Istirahat teman-teman... Terus... Minum-minum dulu... Ngete... Ngobrol-ngobrol... Sama semuanya juga di sini... Nah... Setelah dari sini... Kita... Pas mau berangkat pulang ke rumahnya... Panji Petualang... Tiba-tiba... Di... Perjalanan... Itulah... Kakaknya... Arbi... Yang kebetulan punya... Indra ke-6 ya... Waktu saya... Di belakang... Itu... Saya... Disuruh cepet-cepet... Ayo cepet... Kenapa bang? Udah lah ayo cepet... Nah... Itu kan biasanya kan... Orang-orang seperti itu tuh... Nggak mau menjelaskan secara detail... Jadi... Kakaknya... Arbi ini... Cuma minta saya... Untuk... Cepet... Cepet... Jalannya... Cepet pulang kita ke rumahnya... Kang Panji... Nah... Setelah di rumah Kang Panji... Baru di situ diceritakan ya... Sosoknya itu kurang lebih seperti apa... Itu kan... Menurut... Menurut... Yang dilihat... Sama... Kakaknya Arbi ini... Seperti... Kalong... Seperti... Kalong... Kalong itu kapret... Pokoknya... Bentuknya itu kurang lebih seperti itu... Ya bilang ya... Kalau memang dijelaskan secara detail ya susah ya... Karena... Saya sendiri nggak... Nggak bisa melihat... Dan... Belum pernah juga... Melihat mahluk secara nyata... Yang bentuknya seperti itu... Gitu loh... Jadi kurang lebih... Yang diceritakan sama... Kakaknya Arbi ini... Kurang lebih bentuknya seperti kalong... Tapi besar... Kayak gitu... Teman-teman... Bahkan... Waktu di rumah Panji... Petualang dulu... Itu Arbi Reptil itu... Pernah hampir kesulupan... Teman-teman... Di... Kita waktu lagi duduk... Di depan pintu... Di depan... Pintu rumahnya ya... Pintu rumah Panji... Karena waktu itu... Black house itu... Belum seperti sekarang... Belum jadi... Belum jadi seperti sekarang... Black house itu... Teman-teman... Waktu itu... Di belakang rumah Panji itu... Masih rumah penduduk... Kayak gitu... Belum dibangun... Black house... Tidak seperti sekarang... Kalau sekarang kan udah jadi... Black house... Nah... Waktu kita ngopi... Di depan rumahnya Panji... Itu di... Teras... Arbi Reptil ini seperti... Hampir... Hampir kesulupan... Teman-teman... Ternyata Arbi itu... Jadi... Mukanya ini kaku... Teman-teman... Kaku dia... Waktu-waktu langsung saya panik... Ya... Handphone itu... Waktu itu saya kasih siapa tuh... Saya titik di orang ini... Eh... Handphone... Tolong pengen handphone... Arbi Panik... Begitukan... Enggak lama... Ya... Sekitar beberapa menit lah... Baru bisa kembali normal lagi... Nah... Itu... Gelagatnya itu udah... Udah ini ya... Waktu itu tuh... Arbi itu... Ya... Gelagat seperti orang yang... Yang mau kesurupan gimana sih... Kayak gitu loh... Teman-teman... Nah... Jadi... Kalau memang... Black Fox itu angker... Gua pribadi... Enggak aneh... Karena... Kurang lebih... Satu tahun yang lalu... Memang gua... Menyaksikan sendiri... Hal-hal gaib... Atau merasakan sendiri... Hal-hal gaib... Yang terjadi... Di sana... Teman-teman... Gitu loh... Cuma... Memang... Enggak... Se ekstrim sekarang... Kalau sekarang itu... Mereka-mereka ini... Sudah bener-bener... Menampakkan dirinya... Gitu ya... Teman-teman... Sampai di videonya... Mas Galu... Terus... Sampai di videonya... Kampanji juga... Yang waktu... Mendatangkan... Saudaranya tuh... Yang pinter... Yang bisa... Tentang hal-hal pergaiban juga... Kayak gitu loh... Kalau gua gak kaget... Karena memang... Dari jauh-jauh hari... Sudah tahu... Cuma... Belum se-extrim sekarang... Yang mana... Makhluk-makhluk astral ini... Sudah mulai berani... Menampakkan... Diri... Artinya... Menandakan keberadaannya... Kalau gua tuh... Ada di sini... Gitu loh... Ya... So far sih... Selama mereka gak menggaku... Yang gak jadi masalah ya... Dan... Kampanji pun juga... Dia bisa juga kok... Dalam artian... Orang yang sedikit banyak... Mengertilah tentang hal-hal gaib... Kayak gitu... Teman-teman... Intinya... Dimanapun... Tempat... Pasti selalu ada makhluk... Yang kasat mata... Cuma... Kita ini dengan mereka ini... Beda dimensi gitu ya... Jadi... Kita pun... Mata kita ini... Punya keperbatasan... Jadi kita gak bisa melihat... Secara langsung... Terkecuali orang-orang... Yang memang... Punya... Kelebihan ya... Atau... Punya... Pengetahuan... Punya ilmu... Yang dengan ilmu itu... Orang tersebut... Bisa melihat makhluk-makhluk... Kasat mata... Gitu... Teman-teman... Tadi siapa tuh yang bilang 50 ribu? Enggak... Hai... Enggak! Terima kasih.